Kira-kira masih ingat gak ya dengan yang satu ini, ini Doi. Gampang. Ya pasti ingat, itu waktu zaman di Abu Dhabi waktu kerja di housekeeping. Jadi karena bosen kan, makanya bikin video yang durasinya 15 detik pada saat itu di Instagram. Nah gitu, jadi itu sebenernya kayak daripada keluar harus ngeluarin duit lagi. Jadi aku saving costnya, maksudnya hemat-hemat itu berkreasi di kamar sendiri. Kreatif ya. Lucu sih tapi jadinya, sempat orang banyak yang lihat dong kalau gitu. Gitu di upload di Instagram. Pada saat itu lumayan sih. Pada zaman itu kan 2013 kan nyari followers susah ya. Susah, karena masih zaman itu masih belum sepopuler. Sekarang YouTube juga masih belum begitu berkembang waktu itu ya. Benar, benar. Baru mulai-mulai aja ya. Iya. Nah karakter Mak Beti ini awalnya keluarga tau gak Arif? Gimana? Karakter Mak Beti, awalnya keluarga tau gak? Tau gak? Iya pas bikin, pas bikin. Oh, pas bikin tuh sebenernya kayak ngerasa kangen sama Medan waktu di Abu Dhabi sana. Jadi setiap pagi tuh alarm di kampung aku yang selalu bangunin itu kayak sebelah manasin becak motor. Sebelah lagi karukian, depan rumah marin anaknya gitu. Itu yang bikin kangen waktu di Abu Dhabi gitu. Ketika di Abu Dhabi yang bangunin pagi tuh alarm. Jadi kayak aduk ribu. Suasana di kampung tuh gak dapet ya? Gak dapet. Kangen jadinya. Iya kalo malem udah hening kan mana disamping tuh kayak padang pasir gitu. Jadi memang jauh akomodasi kita. 5 tahun lama lo ya Arif? 5 tahun. Tiap hari ketemu pasir ya Arif? Iya. Tapi kalo disana pasir mah wangi. Kalo disini asem. Dicadokin kucing. Tapi bener gak ya kalo sebelumnya pernah gak dibolehin sama ibu buat jadi karakter Mak Beti? Betul. Betul ya? Kayak Mamak tuh tau juga kan video aku waktu di jaman Instagram itu udah ada Mak Beti. Udah Mak Beti terus Mak Mak bilang kayak. Jangan dah apa tuh jadi-jadi perempuan kayak gitu gak boleh gak boleh merinding Mamak lah gitu kan. Terus tapi aku ngejelasin kalo ini kayak pertunjukan seni yang aku peranin kan 13 karakter bukan perempuan semua laki-laki juga ada. Nah sini kesini karena udah ada hasilnya. Barulah. Barulah kayak malah dia di minjemin daster aku gitu. Ya tau ada duitnya ya. Ya berarti Mak tuh punya jasa juga lah ya. Punya jasa. Men support Mak Beti atau Arif nih ya. Ya. Apalagi memberikan daster kan berarti artinya men support. Ada gak yang mau disampaikan ke Mak nih? Mak mungkin nonton malam hari ini. Aduh. Halo. Halo. Halo Mak Yus. Ya terima kasih untuk supportnya selama ini. Mungkin kalo gak diridoin dari orang tua. Mak Beti juga gak berjalan dan sebesar ini. Oke. Yang paling penting sih doa orang tua untuk kesuksesan kita. Mak denger kau ini? Hah? Mak denger kau. Oh iya. Coba aja. Halo. Assalamualaikum Mbak. Iya. Kok nangis sih? Iya iya. Halo. Apa kabar? Jangan nangis. Aduh. Waalaikumsalam. Halo. Mama seneng gak masuk TV. Mama udah seneng. Iya iya. Ibu. Assalamualaikum Bu. Ibu. Andre Andre. Iya ibu Yus. Kangen sama Arif ya Bu? Iya. Kangen sama Arif ya? Iya. Nengok acara ini pun ibu seneng loh. Hampir tiap malam. Iya iya ibu. 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 Ini denger-dengar ceritanya kata ibu dulu sempet menolak karakter Mak Beti ini ibu. Iya. Karena kan ibu jadi mau nangis terus disini loh. Haa. Terus akhirnya ibu mendukung. Nanti hari marah kalo diceritain. Iya. Ibu. Menurut ibu. Arif ini orangnya gimana Bu? Anak ibu yang satu ini ibu. Ya Allah. Anaknya baik kalian. Iya baik loh Andre. Untuk keluarga kalo seduid gak hitung-hitungan. Gak hitung-hitungan ibu ya. 80% katanya buat ibu tuh. Loh? 80% mendapatannya katanya buat ibu aja katanya gitu. Iya gak gara persen lagi. Udah 100% malah Bu ya. Muliakan adiknya dua-duanya. Amin. Semualah bantu keluarga bayar-bayar hutang. Itu kami karena kecepet hutang hari itu Andre. Iya 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 Bu. Nanti Arif marah dibilang bayar hutang. Hehehe. Ibu. Iya anak baru. Ibu sama Arif sudah berapa lama gak ketemu sih ibu? Mbak 3 harian. Kami kan deketan. Kira-kira sengaja saja rumah kami sama Arif. Oh gitu. Ya tapi pasti tiap hari Ibu nelpon dia. Iya, iya Bu. Kalau misalnya Ibu kangen atau apa itu suka telepon Arief Ibu? Iya, hampir tiap hari. Hanya-hanya udah makan Bang, Pak cemana, dimana, bikin video, cemana, udah sarapan, hampir tiap hari udah sholat. Jangan lupa sholat Bang, iya Mak. Oke, Ibu Yus ada pesan gak untuk Arief nih Bu? Kesempatan kali ini Bu. Ya pesannya jangan sombong, hati-hati, jangan lupa sholatnya, sedekahnya, tetap rendah hati. Oke Ibu, Arief mungkin ada yang sampaikan juga buat Ibu? Mungkin terima kasih untuk mama aku yang selama ini udah mendoakan anaknya sampai sukses seperti ini. Jasa Ibu gak akan kelupakan. Amin. Suksesnya Arief itu juga berkat doa dan ridonya Ibu ya. Ibu Yus, terima kasih Ibu. Ibu sehat selalu, selalu support Arief ya. Iya, 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 sama-sama. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Saya juga sedih kalau ingat Ibu ya. Ya, memang saya berkarya sih terutama untuk menaikkan derajat orang tua dulu. Iya. Karena dulu memang suka orang kampung situ kayak memandang keluarga saya itu sebelah mata bahkan kayak gimana gitu. Jadi terutama saya menaikkan derajat mereka lagi sekarang. Ketika orang berpikir jelek kehadap kita, gak usah kita bales. Iya. Kita tetap buktikan bahwa kita baik terus sama mereka. Bahkan orang yang dulu menghina mama saya, saya umrohkan kemarin. Luar biasa, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih.